Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tidak dapat dinilai dengan nikmat apapun. Tidak dapat dinilai dengan benda, dengan materi, bahkan dengan apapun di dunia ini. Seseorang mempunyai harta benda berlian nilainya miliaran triliunan. Tapi kalau tidak punya iman tidak banyak gunanya. Bahkan tidak ada gunanya. Begitu keyakinan kita. Sebab iman ini bagi kita adalah merupakan kunci, merupakan asas, merupakan sumber kebahagiaan kita di dunia dan keselamatan kita di akhir nanti. Di akhirat sana. Kita yakin itu. Bahwa iman ini bukan sekadar sebuah kepercayaan pasif. Tapi kita yakin keimanan ini adalah jaminan kebahagiaan kita. Kalau ada yang bilang, Ustaz. Toh sana saya lihat orang-orang tidak beriman, nampaknya mereka juga happy. Orang tidak beriman, mereka jadi kaya. Orang tidak beriman, mereka kelihatan senang. Jangan terpukau. Jangan terpedaya. Sebab kunci kebahagiaan itu bukan pada harta, bukan pada pangkat. Walaupun kadang-kadang mempunyai pengaruh. Tapi kunci kebahagiaan itu di sini, di hati kita. Semua orang-orang yang punya akal sehat, yang punya akal sehat, tahu bahwa kunci kebahagiaan itu di sini. Di hati kita. Dan hati ini tidak akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Kecuali bila bertaut. Bila selalu berhubungan dengan sang penciptanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walladzina amanu. Watatma'inu kulubuhum bidhikrillah. Alaa bidhikrillahi tatma'innul kulub. Dan ada pun orang-orang beriman. Hati mereka tentram. Tentram mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hati tentram itulah kebahagiaan. Ya. Alaa bidhikrillahi tatma'innul. Ketahuilah dengan banyak mengingat nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hati akan tentram.